Apakah kita mau minta daripada Kita mau minta dari Ini boleh berdoa kak Terima kasih 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 Admit si Admit member-membernya Kalau member grup kita Sudah tahu kan Apakah bisa Admit juga Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang kedua Terima kasih Selamat malam Terima kasih 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 Establish in Apa? Establish in 2 Petrus 1 Ayat 12 Coba Sekarang Apa Yohan yang baca? 2 Petrus 1 ya 2 Petrus 1 ya 22 kan? 2 Petrus 1 12 12, sorry Ya Bahasa Indonesia aja Karena itu Aku senantiasa bermaksud Mengingatkan kamu Akan semuanya itu Sekalipun kamu Telah mengetahuinya Dan telah teguh Dalam kebenaran Yang telah Kamu terima Jadi opa Ketika kamu sudah tahu Apakah contohnya Kita sudah pakai Satu prinsip Dan ketika kita In remembrance Mau di Ingatkan lagi Artinya mau diberi prinsip Keberapa opa Oh yang The next Berarti yang Setelah yang pertama Betul Prinsip kedua Ketiga Dan seterusnya Oke Itu dia Oke Itu dia Artinya Dalam segala perkara Kita perlu bukti Kenapa Bahwa Ada berdasarkan apa Dua Paling kurang Dua prinsip Atau tiga Dua saksi Atau tiga Itu dia Minimum dua gitu Minimum dua Minimum dua Jadi ini hanya Ayat-ayat tambahan saja Ayat-ayat pembukaan Di Bible study kita Inilah nomor dua Dia punya poin Kita di malam ini Kalau ada kebenaran Di Alkitab Bisa buktikan Pakai dua Prinsip Dan Berdasarkan itu Oke Secara singkat Beberapa detik Saja Enggak sampai Satu menit Ada yang Mau Ulang Dia punya Penjelasan Ada yang mau Ulang Dia punya penjelasan Gimana Boinnya adalah Dalam dua Petrus Tiga perset Satu Untuk Memastikan Kebenaran itu Perlu Dua saksi Minimum dua Saksi Ya Dan Dikuatkan dalam Dua Petrus Satu Dua saksi itu Akan Mengarah Atau Kepada Hal-hal Yang Kepresent Truth Jadi Kepada Pekabaran Masa kini Apa Begitu Dengan dua Ayat ini Jadi Jadi begini Apa Bahwa Di dalam Kalau ada Kebenaran Kita bisa Buktikan pakai Dua prinsip Atau dua Saksi Dan setelah Dengan dua Saksi itu Kita jadi Establish Establish Dalam Kebenaran Yang kita butuhkan Sekarang Present truth Itu dia Dengan dua Saksi Kita jadi Establish Di present truth Penekanan Terestablish Itu dia Terestablish Betul Dan apakah Dengan biarpun Sudah Establish Dalam present truth Tetap Diingatkan lagi Supaya Tetap Establish Itu dia Itu dia Membrans Membrans Itu continue Betul Itu dia Di Put you Always Itu dia Bagaimana Oke Inilah dua Poin pertama kita Kita mau lihat Dia punya gambaran Besar hari ini Dan pelajaran Ini cuma Ayat tambahan Saja Dari Pelajaran Yang penting Ini pertama Di pelajaran Kita hari ini Kita belajar Vinegar Dan The loud voice Apa Seruan nyaring Dari malaikat Ketiga Dan Di Waktu Mulai Di Vinegar Waktu Kita bahas Vinegar Apakah Vinegar Kemarin Sudah dibahas Ya kan Dan hari ini Kita diapakan lagi Di Establish lagi Dan setelah Kita ditanamkan Prinsip ini Uncle Randy Uncle berikan Ini kan Berikan contoh Dua prinsip Apa Dua prinsip Yang Uncle Berikan Contohnya Kita mau Tanya Kepada Kepada Papa Apa Dua prinsip Yang Uncle Randy Bagikan Contohnya Dari Pelajaran Vinegar Bisa Dengar Halo Bisa 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 Halo Ya Dua contoh Mengenai Prinsip ini Yang Yang Ini yang Agar Yang Yang Agar Yang diberikan Ya Yang Itu Yang Dua kali Apa namanya Dua kali Apa namanya Dua kali Kebutuhan Yesus Yang Tidak 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 ada orang Yang Dua peduli Itu Bob Bukan Ya Oh Bukan Contoh Mengenai Vinegar Ada Dua Hal Yang Mau Diikat Tadi Ingatkan Dua Prinsip Untuk Buktikan Apakah Yesus Minum Vinegar Paling Kurang Dari Reason Ini Jawabannya Reason Ayo Mari kita Buka Pop Mau coba Ya Bagaimana Budia Yang saya ingat Yang pertama Yang prinsip Tadi adalah Tuhan Yesus Haus Bagaimana Dengan Tuhan Yesus Haus Ya Jadi Dengan Tuhan Yesus Haus Tuhan Yesus Haus Itu Itulah Makanya Dikasih Vinegar Ketika Tuhan Yesus Bilang Haus Barulah Itu Dikasih Vinegar Jadi Bukan Karena Tradisi Gitu Tapi Karena Itu Yang saya Ingat Yang Prinsip Yang kedua Yang saya Ingat Itu Harus Ada Coba Alkitab Itu Harus Ada Dua Atau Tiga Saksi Jadi Artinya Kalau Tuhan Yesus Pernah Ngajarin Minum Cuka Di Alkitab Tolong Buktikan Dimana Itu Karena Memang Tidak Ada Tidak Ada Sama Sekali Berarti Itu Tidak Benar Tuhan Yesus Minum Cuka Itu Tidak Benar Karena Memang Alkitab Tidak Pernah Tuhan Yesus Mengajarkan Untuk Minum Cuka Itu Itu Yang saya Ingat Terima Kasih Muda Kita Mau Tanya Kita Berikan Kesempatan Yang Lain Apakah Bapak Ingat Dia Punya Garis Besar Ini Bapak Sudah Ingat Yang Ini Bagaimana Bapak Ada Idea Ada Ide Bukankah Berasakan Mengangkuti Pantadi Bapak Tujuh Lima Tujuh Padu Ayat Bukan Bukan Oke 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 Kita Berikan Kesempatan Kepada Yang Lain Kak Chen Kak Chen Bagaimana Kak Contoh Dua Prinsip Mengenai Vinegar Yang Diberikan Di pelajaran Hari Ini Apakah Ini Yang Ibu Dia Ini Yang Ibu Dia Sampaikan Kak Chen Bagaimana Kak Oke Oke Kalau Kalau Kak Chen Sekarang Belum Bisa Dengar Bobby Boleh Nggak Saya Main Dulu Sedikit Yang Saya Bilang Tadi Oke Oke Boleh Boleh Kak Chen Belum Jawab Silahkan Oke Jadi yang Masalah Haus Itu Prinsipnya Adalah Tuhan Yesus Tidak Akan Pernah Minum Cuka Karena Kalau Haus Itu Pasti Tuhan Yesus Perlunya Adalah Minum Minum Air Putih Bukan Cuka Seperti Yang Jadi Nggak Nggak Mungkin Tuhan Yesus Dikasih Cuka Itu Mau Karena Tubuhnya Itu Kan Yang Dia Perlukan Adalah Air Putih Jadi Bukan Cuka Dan Cukanya Itu Bukan Untuk Dia Minum Artinya Tadi Yang Dibilang Juga Yang Bibirnya Itu Pecah Pecah Itu Kan Akhirnya Cuka Itu Berguna Hanya Kalau Di Luar Kalau Untuk Masuk Ke Dalam Itu Sudah Tidak Bukan Oke 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 Terima Kasih Dada Pejet Katanya Om Gun Siap Apa Om Gun Contoh Dua Prinsip Vinegar Contoh Prinsip Vinegar Prinsipnya Yang Anggal Sampaikan Tadi Orang Keadaan Krisis Sekalipun Tidak Pernah Bisa Digunakan Karena Vinegar Itu Sama Dengan Gula Putih Hanya Baik Untuk Bagian Luar Tapi Tidak Pernah Baik Kalau Ditelan Dan Kedua Orang Yang Setuju Pakai Vinegar Itu Sama Dengan Insut Atau Setuju Dengan Pemakaian Parimakia Itu Saya Yang Aku Tangkap Oke Orang Yang Setuju Dengan Pemakaian Vinegar Setuju Juga Dalam Pemakaian Parimakia Atau Vaksin Oke Walaupun Baik Dalam Pengobatan Luar Tapi Tidak Ternah Bagus Untuk Ditelan Oke Terima kasih Om Gun Halo Nak Ya Jadi Selain Ini tambahan Aja Dari Pengobatan Luar Kan Satu Pertama Untuk Pengobatan Luar Yang Kedua Adalah Itu Kebiasaan Orang Roma Yang Dimana Orang Yang Disalip Itu Untuk Mengenangkan Rasa Sakit Jadi Dikasih Vinegar Gitu Oke Selain Dia Penggunaan Obat Luar Gitu Karena Karena Kering Kering Di Lips And Trot Jadi Apakah Mam Ini Yang Anggara Yang Disampaikan Tadi Waktu Dua Contohnya Mam Oh Oke Iya Apakah Ini Yang Mama Tangkap Bahwa Yang Anggara Dicontohkan Akan Dua Prinsip Vinegar Ini Mam Oh Cuman Yang Pertama Ya Enggak Aku Belum Bilang Apa-apa Apakah Ini Yang Mama Tangkap Yang Yang Mama Sedengar Yang Pertama Aja Terus Yang Pelajaran Kemarin Kebiasaan Orang Roma Oke Oke Berarti Mama Missing Disini Mam Iya Oke Oke No problem Ini Yang Mama Ini Iya Oke Itin Dari Sonder Ada Silahkan Ot tambaman Sambaman Sambaman Iya Sambaman Sambaman cioè Sambaman Oke 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 Terima kasih Itin Bagaimana yang lain? Yang lain kalau ada silahkan Kalau kamu boleh coba Oke Silahkan Yang aku tangkap dari yang tadi Angkul kasih itu banyak Dan banyak prinsipnya Yang maksudnya aku Tangkap banget Maksudnya yang langsung menunjukkan intinya Itu dari Kutipan yang Mrs. White Yang Mas Murnam Sembilan ayat 20-21 itu Kan ada kan Kutipan Mrs. White yang mengutip ayat itu Nah Di situ Also dan End Menunjukkan bahwa Gold and vinegar Itu Negatif Karena yang dia omongin dari awal Reproach Broken heart Happiness Beauty Semuanya itu negatif Jadi kata Also dan kata End Menunjukkan Gold and vinegar Negatif Oke Terus Yang kedua Kan Tuhan Yesus Disodorin Cuka Sama orang Roma Terus Roma Itu kan Pagan Rome Sama dengan Dragon Sama dengan Satan Pagan Rome Dia punya Secondarily Satan Primarily Eh Ya Satan Primarily Jadi Kalau misalnya Tuhan is Minum cuka Artinya Tuhan is Takluk Sama setan Itu Gak mungkin Oke Oke Mama Ah Mantap Silahkan Tante Nenik Kalau Tante yang Tante tangkep Mengenai pelajaran Finager ini Bahwa Tuhan Yesus itu kan Gak minta Tapi Disodorkan Gitu Satu Dia tidak minta Dia tidak minta Minum juga Cuma dia bilang Haus kan Dan kedua Finager itu Diberikan Oke Dan Itu pertama Disodorkan Apa yang dia tidak minta Diberikan Apa yang Tuhan Minum pun Tidak minta Oke Oke Yang keduanya Apa Tante Nenik Itu Diberikan Finager itu Diberikan Disodorkan Nomor Artinya Poin pertama Yesus Tidak minta Poin kedua Yesus Disodorkan Oke Oke Terima kasih Tante Nenik Apakah ada lagi Yang malu-malu Tapi mau Ada Bagaimana Bagaimana Juga Juga Dan kalau itu Sampai diminum Maka setan lah yang menang Tapi Tidak 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 Minum Oke Terima kasih Om Gun Sama 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 Oke Artinya setan Tetap Mau menaklukkan Sampai detik Terakhir Ini benar Ada di pelajaran Hari ini Dibilang Dan Yang ini Juga benar Ada di pelajaran Hari ini Ini juga benar Ada di pelajaran Hari ini Halo Bobby Tapi dia punya Iya mam Jadi memang Kan Dia Yesus minta Dia Dia katanya Haus gitu kan Lalu Seharusnya kan Memang Dia diberikan Apa Air lah Yang pantas gitu Ya contohnya Air putih Tapi Dia diberikan Apa Vinegar gitu loh Memang itu adalah Suatu apa Dibilang Penghinaan Bagi Kristus Bagi Yesus sendiri Oke Berarti itu sama Oh Oke Oke Itu Itu di ini mam 1 SG 60.1 Ya mam Oh Oke Vinegar Adalah Penghinaan Bagi Kristus Thank you mam Jadi Ini memang Vinegar Dan goal itu adalah Suatu Penghinaan Dan juga Suatu hal yang Negatif Bagi Yesus sendiri Jadi begini mam Dia punya pertanyaan Iyalah contoh Contoh dua prinsip Mengenai Vinegar Dan Ada beberapa prinsip Yang ditekankan lagi Dan baru lagi hari ini Dimana hari kemarin Gak ada Dia punya pertanyaan Apakah Yang mama Dan yang lain Berikan sesuai dengan Apa yang kita cari Karena Tadi Secara Literally Walaupun Angkel Bukan patokannya Tapi Angkel ada bilang Bahwa Ini dua prinsipnya Ini dua hal Yang mau diingatkan Dan yang Kita mau tanya Kak Ray atau emak Bisa dengar Kak Ray atau emak Belum dengar Oke emak Menurut emak Yang paling mendekati Yang mana emak Dari yang emak Dengar Ingat gak emak Tadi bilang Ada dua hal yang mau Dikat tali sepatunya Kak Atau Pokoknya mau ditekankan Ingat emak Ingat itu tadi Oke emak Ya no problem Kalau Kak Ray Mer Apakah It's okay It's okay 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 Opa Yohan dan Omar Eli Bagaimana Belum ada suara Kira-kira yang mana Kalau yang Ekat tali sepatu Tunggu Bob Maksudnya Ekat tali sepatu itu Tadi kan gak ada Gak ada Kalimat-kalimat Seperti itu Pertanyaannya gimana sih Bob Oke Jadi begini Opa Dari Beberapa prinsip Yang tadi dibagikan Ada dua prinsip Yang mau Ada dua prinsip Yang mau Maksudnya Dikelompokkan Sebagai dua prinsip Mengenai vinegar ini Iyalah Kalau kita baca Dia punya ayat-ayat Kita cuma dapati Ada dua prinsipnya Opa Yang pertama Kita meminta Apakah Yesus bilang Berikan saya cukak Ada Tuhan Yesus bilang itu enggak Oh itu tidak Tidak Apakah Yesus hanya bilang apa I'm thirsty I'm thirsty Jadi dia haus Saya haus Saya haus Dan apakah Tuhan Yesus ada Minta sesuatu Apalagi mention cukak Ada enggak Tidak Tidak Itulah yang pertama Jadi Air putih pun enggak Bob Pokoknya saya Halu Itu aja Betul Yang pertama Tuhan Yesus Tidak minta apa-apa Tuhan Yesus Tidak Minta Apa-apa Tapi Tuhan Yesus Tanya keluar dari Lubuk Lubuk hatinya Sebagai manusia Betul 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 100% Itulah pengungkapan Tuhan Yesus Dan nomor Duanya Walaupun Kita enggak mention Kalaupun Yesus Minta Apa yang Yesus Minta Kira-kira Kalaupun yang Yesus Minta Waktu rasa cukak Inilah yang saya inginkan Kenapa Air putih Air putih Karena Tuhan Yesus Sebagai apa Karena Pencipta Sebagai Yang dibutuhkan oleh tubuh Pencipta kan Betul Penciptakan tubuh Dan kalau sebagai pencipta Dan kalau sebagai pencipta Tau kan bahwa Air putih lah Yang tubuh Butuhkan kan Bukan soda Dan Itu dia Dan begini Dia punya prinsip Begini Pertanyaannya Itin mulai ingat Itin ini Bagaimana Ingat ini Pop ingat yang ini Pembahasan ini Yang Pepsi Pepsi Ingat Pop ingat Yang ini Yang kedua Yang pertama ini Pokoknya Satu dan dua ini Pop ingat Ada dua yang mau diikat Tali sepatunya Ya Yang Oke Kemungkinannya 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 Ialah Air putih Dan Bukan Cuka Kenapa Ingat gak Kenapa kita bisa bilang Air putih Kenapa Artinya Apakah untuk bilang Air putih Harus ada saksinya Di Alkitab Dimana saksinya Tuhan Yesus Minta air Dan airnya Ialah air Air putih itu Artinya Bukan cuka Dimana Tuhan Yesus Minta air putih Kalau misalnya Tuhan Yesus Minta air putih Harus ada saksinya Pernah ada pengalaman Dimana Di Sumuri Yaakob itu Di Sumuri Yaakob Betul Dan kalau Setelah Sumuri Yaakob Oke Bilanglah Tuhan Yesus Nggak minta air Yang Tuhan Yesus Minta anggur Anggur yang mana Yang Tuhan Yesus Minta Anggur Yang Tidak Ada Fermentasi Waktu Di Kana Seperti yang di Kana Anggur Segar Seperti contohnya Tuhan Yesus Bikin di apa Di Kana Itu dia Artinya Untuk bilang sesuatu Harus paling kurang Ada dua tiga saksi Dan saksinya Nggak ada cukah Tapi hanya air Atau Anggur Segar Itu dia Dua prinsip Yang mau diikat Kalaupun Yesus Minta Kemungkinan Ialah air putih Dan bukan cukah Bagaimana Ini dua prinsipnya Kita Bagaimana bisa Tidak minta Bisa Kalo Kedua Kalo pun Minta air putih Jadi Jadi yang Mau kita pelajari Dari ini 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 adalah prinsip Yang angker Dibagikan kan Dan ini adalah Contohnya Bahwa apa Dalam setiap Kebenaran Kita harus bisa Buktikan Entah dari Reason Atau dari Ayat Dari kutipan Bagaimana Kak Chen Kak Ray Bagaimana Pop Jadi kan Pop Oke Ini Ini contoh Reason aja Dan kalaupun Kalaupun misalnya Nggak perlu ini Nggak apa-apa Yang penting kita bisa Masing-masing Itu dia Masing-masing Bagaimana ibu dia Dan kalo ingat pun Mantap kan Kalo nggak ingat Nggak apa-apa Yang penting ibu dia Bisa punya Reason kan Apakah Apakah ada Saksi-saksinya Yang lain Bahwa Tuhan Isus Minum Cuka Itu dia Iya Bagaimana Bagaimana Om Gun Ingat Dia punya Bagian ini Ingat ya Bagaimana Om Gun Karena memang Halo Bobby Karena memang Kenapa Dikasih Venegar itu Memang itu Ada bisikan-bisikan Dari Apa namanya Roh kegelapan Gitu loh Mak Supaya Yesus juga Nggak berhasil Juga kan Gini Untuk bilang Dibisikan Roh kegelapan Nggak ada Kutipan yang bilang Dibisikan Begitu Tapi Pakai prinsipnya Yang ini Mam Yang Yesus Yang anjurkan Minum Cuka Yalah Orang Roma Itu Dan orang Roma Itu Pagan Rom Pagan Rom Melambangkan Dragon Setan Artinya Yang Yang Memberikan Ide Dan Mendesak Dan segala macam Yang anjurkan Yalah Setan Caranya Begitu ya Mam Roh kegelapan Nggak sama Dengan Setan Sama Tapi Mam Jangan bilang Bisik-bisikan Sebab Nggak tertulis Tapi Mam harus bilang Line upon line Yang anjurkan Orang Roma Itu tertulis Roma Itu Pagan Rom Tertulis Pagan Rom Dragon Tertulis Dragon Setan Tertulis Artinya Berdasarkan Line upon line Sebenarnya Akarnya Dari setan Semuanya tertulis Bagaimana Bisa Mam Ya Oke Yang lain Bagaimana Om Bram Kak Chen Bisa Sharon Tante Liana Bisa belajar Daripada Pertanyaannya Mama tadi Bagaimana Bisa Oke Kak Chen Itu dia kan Kak Kak Chen ingat Kak Tadi yang dua Prinsip ini Kak Contoh yang Angkau berikan Kak Bagaimana Kak Chen Bisa Ya Ingat Oke Oke Kak Kita punya mic Bisa tutup lagi Oke Kak Oke Ya Oke Oke Mari kita lanjut Kita lanjut Jadi Ini ya Kita Ini cuma Pemanesan saja Mari kita lihat Dia punya Garis besar Daripada pelajaran Pelajaran kita Di garis besar Pelajaran kita Ialah Yang pertama Yang pertama itu Bahwa Masing-masing Di antara kita Harus bisa Buktikan Pakai Dua Prinsip Akan Setiap Kebenaran Apapun Kebenarannya Bagaimana Om Bram Dan dua Prinsip itu Ialah Contohnya Di 2 Korintus 13 Ad 1 kan Om Bram Dua atau Tiga saksi Artinya Kalau Om Bram Percaya Bahwa God is a spirit Itu bukanlah Tuhan itu Bukanlah Roh Roh yang Gak ada Oknumnya Artinya Om Bram Harus bisa Buktikan Paling kurang Berapa prinsip Di Alkitab Om Bram Dua Paling kurang Dua Betul Contohnya Apa Kalau God itu Prinsip di Alkitab God is a spirit Kan Om Bram Dan spirit itu Artinya Ada di mana-mana Dan Worship God Itu God is a spirit Artinya Sembah Tuhan Bisa di mana-mana Dan itu Bukan Tuhan Tidak ada Oknum Bagaimana Itu salah satu Contohnya Om Bram Dan spirit Spirit juga Apa Spirit itu Adalah Apa Om Bram ingat Spirit adalah Apa Tanpa Tulang dan Daging Ok Iya Tapi Yang kita cari Spirit itu Adalah Apa Firman Bapak Kebenaran Firman Tuhan Artinya Orang yang Berbakti Dalam Firman Bapak Nggak bisa Ngomong Dalam roh dan kebenaran Tapi firman Bapaknya Salah kan Om Bram Itu yang Ditekankan Bagaimana Itu dia Dan harus pakai Dua prinsip Baca John 663 Baca lagi Yohanes 17 A17 Itu dua prinsipnya Paling kurang kan Om Bram Atau dalam Cerita lain Itu dia Itu yang tadi Ditekankan Walaupun Pembahasan yang bukan God Isus Spirit Om Bram Tapi kita Ditekankan lagi Bahwa Dalam Hal vinegar Dalam hal Cuka itu Atau hal Apapun Kita harus bisa Buktikan Dari dua prinsip Di Alkitab Artinya Om Bram Kalau bahasnya Topiknya Ialah Mengenai vinegar Artinya Om Bram Mau cari Nggak Mengenai Apakah Yesus Minum Cuka Apakah Yesus Minumnya Pernah Minum Cuka Itu dia Om Bram Itu dia Cari dua Prinsip-prinsip Apakah Yesus Melanggar Dan kalau Vinegar Ini Nggak Baik Apakah Yesus Pernah Melanggar Sampai Mati Itu dia Dan Itu Itu yang Tadi Ditekankan Dan nomor Dua Dari Bible Tadi Tadi Ialah Contoh Reasoning Yang baru Kita tanya Satu-satu Itu dia Bagaimana Tante Nuning Waktu Tante Nuning Tadi Yang aku Tanya Itu yang Ini Contoh Reasoning Yang bahwa Tuhan Nggak minta Apa-apa Yesus Nggak minta Apa-apa Yesus Hanya Sampaikan Dan Dan Kalaupun Minta Kemungkinannya Air Putih Karena Dan Setelah Angkel Sampaikan Itu Tante Nuning Kita skip Dia punya Kutipan Kita skip Dulu Kita langsung Ke ini Apakah Setelah Itu Angkel Langsung Bahas Ayat Apa Langsung Bahas Apa Langsung Bahas Ayat Apa Tante Mas Murn Berapa Mas Murn 69 Ayat 20 21 Ayat 20 Sampai 21 Di Dalam Mas Murn 69 Ayat 20 Sampai 21 Kita Mau Tanya Kak Chen Dua Poin Yang Angkel Yang Dibahas Apa Kak Chen Dua Poin Di Dalam Ayat Ini Kak Chen Ingat Di Dalam Mas Murn 69 Ayat 21 Apa Yang Dua Poin Yang Angkel Dibahas Bisa Dengar Bob Bisa Kak Yang Tadi Iya Lewat Dulu Bob Kita Lupa Oke Oke Nggak Bapak Kak Chen Kita 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 Lihat Oke 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 Kita Mau Tanya Pap Ingat Pap Apa Yang Dibahas Daripada Mas Mur 69 Mas 69 Ayat 21 Pap Halo Bob Iya Ini Menjelaskan Menjelaskan Orang 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 Sekitarnya Itu Belas Kasihannya Kan Sebenarnya Tuhan Yesus Lihat Kasian Mereka Tidak Ngerti Mereka Secara Spiritual Makanya Broken 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 Heart Orang Orang Kasian Kepada Yesus Secara Natural Makanya Dia Kasian Dia Aus Maka Dikasih Apa Cuka Gitu Kan Karena Dia Aus Sebenarnya Dia Punya Poin Yang Reproach Heart Hath Broken My Heart Kalau Pup Lihat Garis Besarnya Ini Adalah Suatu Pengungkapan Yang Awal Negatif Kan Ya Ini Dia Punya Titik Dua Negatif Negatif Nanti Baru N N Lagi Dan Dia Punya Negatif Ini Ialah Ketika Ini Aku Penuh Dengan Beban Ini Juga Negatif Dan Setelah Negatif Titik Dua Artinya Bahwa Setelah Ini Menjelaskan Yang Sebelumnya Aku Mencari Perhatian Tetapi Nggak Ada Artinya Negatif Dan Mencari Dia Punya Penghibur Tetapi Nggak Ada Disini Dibilang Apa Ini Sudah Titik Artinya Berakhir Tapi Disini Apa Masih Itu Bukan Masih Ada Lagi Terus N Sebelum N Kita Mau Tanya Ma Ma Ingat Ma Ingat Disini Ada Kata Apa Yang Melunjukkan Masih Sama Negatif Juga Oke Tapi Kita Belum N Kalau N Itu Menunjukkan Ini Sama Dengan Ini Tapi Sebelum Ke N Ma Harus Cari Dulu Ini Negatif Atau Positif Ma Apa Buktinya Karena Ini kan Tanda Titik Dua Yang Negatif Ini kan Ma Artinya Penjelasan Ini Negatif Juga Tapi Sudah Berakhir Titik Dan Ini Masuk Kata-kata Baru Tapi Kata-kata Barunya Ini Negatif Juga Enggak Iya Apa Katanya Apakah Kata-kata Ini Negatif Juga Dan Ini Adalah Kata Juga Apa Yang Menunjukkan Ini Negatif Juga Karena They Give Me Also Goal Artinya Dia punya Goal Goal Ini Dia punya Goal Ini Sama Juga Dengan Yang Apa Yang Sebelumnya Bagaimana Bisa Kan Itu Dia Jadi Begini Misalnya Emak Sudah Dia punya Barang Yang Saya Beli Jelek Lalu Dia Bilang Mengakunya Bagus Lagi Lalu Begini Lalu Itin Tambahin Iya Dia Juga Bilang Ke Saya Begitu Artinya Yang Dia Bilang Ke Itin Bagus Atau Jelek Juga Maksudnya Negatif Atau Positif Negatif Juga Artinya Itin Kemakan Juga Dengan Pembicaraan Bagusnya Sang Menjual Barang Contohnya Itu Dia Also Dan Setelah Kata Also Kata Apa Yang Menunjukkan In My Thirst Ini Negatif Juga N N N N Artinya Apa N Itu Artinya Sama Sama Apa Negatif Juga Masih Melanjutkan Yang Negatif Berdasarkan Ini Vinegar Itu Positif Atau Negatif Negatif Kita Mau Tanya Negatif To Drink Mantap Sekali Dan Setelah Pembahasan Ini Engkau Juga Tambahkan Kan Tadi Mereka Yang Tawarkan Ada Ada Yang Menjelaskan Bagian Itu Apakah Ibu Dia Ingat Atau Siapa Ingat Siapa Yang Ingat Tadi Ada Ikut Atau Siapa Saja Siapa Saja Yang Ingat Oke Bagaimana Yang Regenrom Itu Jadi Kan Tuhan Yesus Diberikan Juga Sama Orang Roma Tentara Roma Kan Nah Kan Waktu Kita Udah Belajar Yang Ada Kutipannya Kan Kalau Nah Orang-orang Roma Itu kan Pas juga Ada Di Jaman Pagan Rom Kan Terus Waktu Itu kan Kita Ada Baca Kutipan Di Great Controversy 438.2 Disitu Dibilang Dragon Itu Primarily Artinya Kan Meriver ke Setan Tapi Arti Secondary Itu juga Mengembangkan Pagan Rom Jadi Pagan Rom Sama Satan Itu Sama Dengan Dragon Juga Kan Nah Artinya Kalau mereka Sama Jadi Kita Lihat Disini Bahwa Dalang Di belakangnya Itu adalah Setan Yang Melalui Pagan Rom Berarti Tangan Kanannya Untuk Kasih Cuka Ke Tuhan Yesus Jadi Intinya Kalau Tuhan Yesus Minum Cuka Artinya Tuhan Yesus Terima Apa Yang Setan Berikan Melalui Pagan Rom Atau Tentara Roma Begitu Oke Udah Jadi Kita mau Tanya Apakah Ini yang Om Gun Bilang Tadi Bagaimana Bagaimana Apa Yohan Ingat Yang Om Gun Bilang Bahwa Setan Sampai Detik Terakhir Dia Mau Coba Untuk Jatuhkan Tuhan Yesus Teruskan Setan Sampai Detik Terakhir Dan Apakah Ini Cuka Ini Pemberian Terakhir Kan Kepada Tuhan Yesus Betul Artinya Siapa Yang Memberikan Terakhir Cobaan Kepada Tuhan Yesus Kira-kira Orang Roma Yang Memberikan Cobaan Setan Setan Itu Dia Itu Dia Artinya Kita Bisa Lihat Bahwa Disini Setan Yang Tawarkan Dan Kita Sudah Buktikan Cuka Itu Tidak Baik Melalui Kata Also Itu Opak Bisa Lihat Dia punya Reason Dan Opak Bisa Reason Bahwa Kalau Cuka Itu Tidak Baik Dengan Alasan Apapun Matius 4 Tuhan Yesus Di awal Minister Baik Atau Tidak Baik Oh Dia Dihadapan Dengan Tidak Baik Tapi Dia Tolakan Tetap Dia Tolakan Hanya Dia Artinya Usaha Setan Yang Terakhir Dia Apakan Opak Juga Daripada Dia Merusak Tubuh Betul Betul Itu Dia Artinya Opak Dengan Satu Ayat Dan Tuhan Receive Vinegar Opak Mau langsung Percaya Atau Cari Dua Prinsip Benar Apakah Itu Artinya Bagaimana Apakah 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 Betul Apakah Dengan Dibilang Maka Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Kira-kira Opak Mau Lihat Prinsip Apakah Tuhan Tukang Bikin Hilang Orang Atau Tuhan Tuhan Tidak Seperti Yang Ditulis Artinya Apakah Perlu Rizad Tau Cari Prinsip Itu Dia Begitu Pula Dengan Ini Tidak Main Terima Buta Buta Bagaimana Om Bram Apakah Om Bram Kalau Kita Punya Dua Prinsip Di Alkitab Itu Kita Jadi Establish Di Dalam Kebenaran Om Bram Dan Apakah Dibilang Kalau Kebenaran Itu Membebaskan Kita Apakah Kita Bebas Dari Kebingungan Dan Diombang Amin Doktrin Tidak Itu Tidak Jadi Ini Ini Prinsip Daripada Olso Dan Dragon Dan Terakhir Ingat Tidak Kutipan Yang Antikorah Tambahkan Bagaimana Apakah Tantan Denen Ingat Kutipan Yang Antikorah Tambahkan Dan Di Kutipan Itu Hanya Menekankan SG 60 Berapa Tadi Dari SG 60 1 Ya Oke Tantan Denen Belum Sakit Mari kita Baca Disitu Oh Tunggu Tunggu ya Kayaknya Aku sudah Ada Oh Iya Ini Tante Disini Dibilang Tante Yesus Apa Yesus Kehausan Di dalam Penderitaannya Tetapi Mereka Menumpuk Atau Tambah lagi Penghinaan Kepadanya Dengan Memberinya Cuka Dan Empeduh Untuk Diminum Para Mereka Telah Sampai Disitu Artinya Tante Nen Kalau Tuhan Yesus Minum Cuka Tuhan Yesus Terima Penghinaan Artinya Penghinaan Ini negatif Atau Positif Yang Diberikan Ini Cuka Negatif Artinya Tuhan Yesus Mau Terima Enggak Enggak Itu Dia Kenapa Karena Cuka Ini Bentuk Penghinaan Bukan Untuk Bentuk Pertolongan Terhadap Tuhan Yesus Itu Kutipan Satu S G Ini Bagaimana Bisa Itu Dia Dan Setelah Daripada Kutipan Ini Ditutup Dengan Prinsip Lagi Angkal Bagikan Prinsip Apa Prinsip Apa Gula putih Aku Sudah Gak Dengar Itu Yang Kata Gula Putih Oke Prinsipnya Apa Ibu Dia Cuka Sama Dengan Apa Gula Putih Hanya Pengguna Mama Coba Bawa Gula Sama Sorry Cuka Sama Gula Putih Iya Sorry Sebelum Sebelum Lanjut Kita Break Dulu Satu Menit Apakah Itin Mau review Review Itin Itin Suka Review Bagaimana Boleh Jika Diberikan Kesempatan Oke Silahkan Yang Itin Dapat Berdasarkan Review Yang Telah Direview Dan Kak Wobi Dan Jika Pelajaran DBS Dari DBS Yang Kita Bawa Tadi Kita Sudah Belajar Untuk Bisa Membuktikan Pakai Dua Prinsip Dari Pelajaran Finegar Dan Diminta Juga Untuk Kasih Contoh Resemi Dan Kita Masuk Ketak Selanjutnya Membahas Kitab Masmur 69 E 20 Dan 21 Dimana Kitab Ini Dijelaskan Dalam Kutipan Yang Telah Disyair Sekian Oleh Kak Bobi Di 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 74.2 Dimana Kita Membuktikan Bahwa Setiap Perkataan Dalam Masmur 69 Ayat 20 Dan 21 Ini Mengisikan Bukan Sesuatu Yang Positif Tapi Berdasarkan Kata Perkata Yang Kita Sudah Resen Sama-sama Keseluruhannya Berisi Tentang Negatif Dan Salah Satu Contohnya Berdasarkan Bukti Negatif Ini Ada Kata-kata Also Karena Also Itu Menunjukkan Sudah Pernah Terjadi Sebelumnya Kan Kalau Membilang Kata Juga Dan Juga Kata N Jadi Kata-kata Ini Menunjukkan Bahwa Gold Dan Juga Vinegar Itu Adalah Termasuk Dalam Hal Yang Negatif Dan Karena Itu Adalah Hal Negatif Berdasarkan Juga Yang Kutipan Di 1SG 60.1 Ini Menunjukkan Itu Gold Dan Juga Vinegar Adalah Suatu Penghinaan Nah Kalau Kata Penghinaan Itu Kalau Kita Resen Itu Bukan Sesuatu Yang Positif Tapi Itu Adalah Hal Yang Negatif Dan Roll Dan Vinegar Yang Diberikan Ini Diberikan Oleh Serdado Roma Atau Orang Roma Yang Berikan Cuka Ini Kepada Yesus Dan Seperti Yang Kak Ruth Sudah Ulangi Bahwa Orang Roma Itu Adalah Pagan Rom Orang Roma Kafir Dan Pagan Rom Itu Ada Juga Sama Dengan Dragon Dragon Berdasarkan Revelation 18.9 Itu Adalah Setan Artinya Dragon Sama Dengan Pagan Rom Dan Setan Berdasarkan Eh Baru sampai Situ Kang Jadi Yang Itin Dapat Seperti Itu Mungkin Yang Itin Bisa Bagikan Yang 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 Terakhir Yang Kita Mau Lihat Prinsipnya Ialah Apa Dia Punya Cuka Bagus Untuk Pengobatan Apa Bagus Untuk Pengobatan Di Luar Luar Kan Sama Seperti Apa Gula Putih Gula Bahas Bishem Kan Kalau Bishem Bilang Kalau Ada Gula Apa Muncul Muncul Mikroorganism Apakah Mikroorganism Namanya Bakteria Artinya Kalau Ada Luka Kalau Ada Luka Bakteri Mau Menempel Kan Tapi Kalau Ada Gula Di Lukanya Bakterinya Pindah Kemana Bakterinya Pindah Kemana Kemana Gula Dia Punya Gula Betul Dan Waktu Lukanya Gak Ada Maksudnya Bakterinya Walaupun Kita Tahu Gak Bisa Hilang Semua Tapi Dengan Bakterinya Pindah Ke Gula Lukanya Jadi Cepat Apa Semua 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 Itu Gia Mari kita Lihat lagi Bagaimana Bagaimana Dengan Cuka Dibilang Ada apa 6 Bahan Rumah Obat Obatan Yang di Rumah Untuk Menyembuhi Kalau Pisaunya Emak Terlalu Tajam Bagaimana Kalau Pisau Emak Terlalu Tajam Atau Kena Alat Pemupas Wartal Luka Luka Emak Itu Dia Ada 6 Salah Dan 3 Di Antaranya Apa Emak Sugar Madu Dibilang Madu Itu Sebagai Antibakterial Dalam Kalau Kena Luka Kepotong Atau Dengan Luka Itu Dia Membantu Untuk Membersihkan Luka Tapi Perih Perih Juga Kan Mak Kalau Pak Cuka Apakah Prinsipnya Sebenarnya Sama Kayak Cuka Garam Ya kan Mak Kalau Ada Luka Kasih Garam Ya kan Atau Kasih jeruk Nipis Itu Mempercepatkan Dan Dibilang Apa Kalau Pakai Gula Dibilang Gulanya Menyerap Air Air Lukanya Itu Dia Ya kan Mak Dan Ternyata Gulanya Sama Seperti Apa Apakah Om Bram Waktu Kalau Sesuai Dengan Review Review Kita Apakah Dia punya Cuka Lewat Di mulut Tuhan Yesus Atau Cuma Sampai Bibir Dirasa Dirasa Di Bibir Di Luar Apa Dan Om Bram Apakah Bibir Yesus Lagi Luka Ya Betul Kering Retak Retak Itu Itu Dia Dan Apakah Itu Bagus Dengan Cuka Betul Tapi Tuhan Yesus Minum Gak Karena Kalau Diminum Bagus Gak Om Bram Gak Bagus Tidak Itu Dia Artinya Om Bram Itu Melalui Reasoning Saja Apakah Om Bram Tuhan Yesus Kira-kira Minum Cuka Atau Cuma Sampai Di Bibir Untuk Dirasa Cuma Sampai Di Bibir Itu Dia Jadi Penting Sekali Bagaimana Opa Yohan Bisa Lihat Dia punya Prinsip Untuk Bentengi Bagaimana Opa Ya Jelas Bap Bisa Opa Bisa Lihat Itu Dia Kan Opa Iya Jadi Ini Garis-garis Besarnya Poin-poin Daripada Pelajaran Akan Vinegar Ialah Ini Setelah Kita Bahas Di A746 Ini Ada Kata Also Dragon Also Dragon Kita Ada Bahas Nomor Empat Ialah Prinsip Vinegar Sama-sama Apa Obat Luar Sorry Putus Ya Itu Prinsipnya Iya Putus Tin Bagaimana 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 Terima kasih. 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 Oke, kalau satu paket, bagaimana? Terserah emak punya kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yohannes. Yohannes. Terima kasih. Terima kasih. Apakah... 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 Terima kasih. 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 Eksodus. Terima kasih. 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 5 ayat 16 itu yang ketiga Matthew Matthew Surau Filipi 2 ayat Filipi 2 ayat buktikan bahwa Filipi 2 ayat 13 itu sama dengan selama 6 hari Tuhan bekerja dan Matthew 5 ayat 16 itu adalah hari ketujuh itu apa enggak sehubungan dengan Exodus 28 Exodus 28 beda kalau yang itu itu soal yang ketiga itin apa soal yang ketiga jadi beda ya kalau yang soal kedua kalau yang PR yang kedua yang itin dapat Exodus 28 itu yang tentang tentang jelaskan segi dari worship God dan juga yang pertama yang pertama itu opah kasih urutan peristiwa sebelum kematian Yesus dan dibandingkan dengan baca buku Matthew Marcus Lukas dan Yohanas yang tentang itu sebelum kematian Yesus itu yang pertama itu yang pertama pertama kedua kematian Yesus Filipi 2013 oke oke ya ya oke thank you thank you ada itin sama-sama dari itin salah-salah apakah ini itin iya kak kalau kak ada saya bagi pijen sama kok itu dengan ini kak Matthew 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 5 ayat 16 hari ketujuh itu adalah sama dengan di buku Matthew ayat 16 kalau kalau yang nomor 2 dan 3 kita akan bahas besok tapi kalau ada yang mau kerjakan silahkan kalau ada yang mau buka catatan tapi akan dibahas besok dan tunggu ya itin apakah Filipi 2 13 dan Matthew 5 16 apakah tadi ada dijelaskan gak ya di akhir ada kak ada ya oke berarti ini penjelasan sudah dijelaskan dan bisa direview kembali itu dia kita tanya yang ikut oke dan 2 3 kita akan bahas besok dan ini urutan peristiwa sebelum kematian Tuhan Yesus itu ialah ini contohnya begini Tuhan Yesus terima berapa kali sesuai sesuai pelajaran kita Tuhan Yesus terima berapa pemberian 2 2 pemberian contohnya begini berdasarkan Matthius pertama Matthius 27 ayat 3 4 Tuhan Yesus terima pemberian pertama tapi kalau di John Tuhan Yesus ada ditulis gak terima pemberian pertama tidak itu gantungnya eh tapi pemberian pertama ada juga di buku Markus bilanglah Markus 11 ayat 2 bilanglah begitu ini pemberian pertama eh tapi setelah pemberian pertama di buku Markus dibilang di Markus 11 ayat 3 dibilang Tuhan Yesus bilang apa Eloy Eloy lama sabachthani kan tapi di buku di buku John bilangnya Eli Eli lama sabachthani itu dia baru setelah itu setelah bilang itu Tuhan Yesus terima pemberian kedua di ayat 4 Markus 11 ayat 4 jadi apakah untuk cerita penyaliban Tuhan Yesus kita baca ceritanya di Matius Markus Lukas dan Johannes itu dia ya itu dia punya homework nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nanti bisa dijelaskan kalau mau cari penjelasannya kalau mau cari penjelasannya dan review kembali silahkan tapi 2 3 kita akan review besok inilah bagaimana itu Lukas kalau boleh tahu di pasal berapa Lukas dia punya buku Lukas satu pasal terakhir satu pasal terakhir 2 3 artinya 2 3 oke itu itu dia buku Lukas sedikit unik buku Lukas sedikit unik banyak banyak di buku lain yang hanya ditulis di buku Lukas banyak yang gak ada di buku lain kecuali di buku Lukas bagaimana opa yohan bisa tahu dia punya instruksi opa kak cenn bagaimana kak cenn bisa kak iya bisa bagaimana om bram tertarik membandingkan dia punya urutan kapan Tuhan isus bilang vinegar dan dia punya sampai disinilah kita punya review apakah ada pertanyaan sebelum ini atau ada tambahan bagaimana ada pertanyaan atau tambahan wih nantap oke kalau mau di share sama kak boleh ya oke kalau sudah tidak ada lagi kita tutup ya kita tutup dalam doa apakah om bram boleh berdoa bu ya di diam oke boleh bu oke mari kita bersatu dan doa maha besar ala bapak kami yang bersama tak-tak kerjaan di surga puji syukur dan terima kasih yang penjahatkan kehadapan hadirat Tuhan kebesar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing bapak di surga kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan boleh izinkan kami saat ini Tuhan kami boleh dapat mempelajari kebenaran firman yang dibawakan oleh Bobby bagaimana kami boleh membuktikan bahwa kebenaran firman itu saya jadi saya saksi untuk dapat membuktikan bahwa apa yang Yesus itu benar dan Yesus tidak melakukannya Bapak di surga berkati Tuhan Bobby semudahnya memberikan hikmat akal budi dari surga dia boleh menjadi saluran berkat yang pernah terlebih dapat membaikkan kebenaran firman kami di dalam kelompok kecil ini ketika masing-masing Tuhan yang telah mempelajari dengan kuasa kamu saja kami boleh dapat aplikasikan kebenaran firman Tuhan yang kami tahu kami pelajari benar ini sepanjang malam ini ya Tuhan kami akan bercerahat kami percaya sebagaimana malam-malam melalui Tuhan boleh pimpin dan lindungi kami sepanjang malam ini juga malikat yang sama kami boleh ikan istirahat cukup kami sehingga kami boleh bangun pada pagi hari dengan napas sihat sepapun inilah permohon doa kami Bapak terima kasih Bapak dalam mendengar dan menjawab doa kami kehendak saja yang jadi Bapak bukan kehendak kami di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan justlam kami berdoa amin 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 terima kasih terima kasih